Rainbow Warrior yang saat ini berlayar adalah kapal kampanye generasi ketiga milik Greenpeace. Namai demikian karena suku Indian Cree di Amerika Utara pernah meramalkan, jika bumi dalam kondisi terpuruk, maka orang-orang dari penjuru dunia akan bangkit seperti kesatria pelangi. Saya dari Amerika Utara, 65 tahun, dan saya kapten Rainbow Warrior. Peter Wilcox atau Pete adalah kapten Rainbow Warrior selama mengarungi Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sombari mengarungi Laut Jawa, ia bercerita pada saya akan pengalamannya yang tak hanya menjadi nakoda, namun turut aktif dalam berbagai kampanye penyelamatan lingkungan. It was in 1985, we were protesting nuclear testing in the Pacific, and we moved a group of Marshall Islanders from their island where they had been intentionally contaminated with radioactive fallout by the US government. You also lead the ship when the French intelligence bombed the ship, right? What would happen to you at that time? Sebagai kapal yang memperjuangkan isu lingkungan, tentu Rainbow Warrior memiliki sejumlah aspek hijau. Saya bertemu Luis Fernando Vazquez, second engineer yang akan menunjukkan aspek ramah lingkungan kapal ini. When you go more into energy consumption and all of that, well, she's very, very efficient in the sense that she's quite new, relatively new. She was built in 2011, so their engines and the mechanism of all the systems are quite high efficiency. Bahan bakar fosil digunakan seminimungkin. Maka layar inilah yang menjadi penggerak utama Rainbow Warrior dalam mengarungi samudera. Luis pun mengajak saya melihat bagian mesin kapal. Ria asal Columbia ini menunjukkan bagaimana kapal menyediakan listrik ramah lingkungan hingga pengolahan air untuk berbagai keperluan termasuk mandi dan minum di dalam kapal yang sepenuhnya menggunakan air laut. So this is the ECR, the engine control room. So here is where everything is controlled. The engine department is for people. This is our base, but we work all around the ship. Rainbow Warrior memang diciptakan dengan teknologi mutakhir dan didesain khusus untuk berbagai kegiatan. dan kampanye lingkungan Greenpeace di seluruh dunia. Spesifikasi kapal ini memenuhi standar lingkungan tertinggi bagi seluruh mesin. Bagaimana tidak pengolahan sampah dan air kotor berlangsung sangat ratur, emisi gas buang diupayakan sangat minim hingga sistem pengolahan air laut yang sangat terperinci sehingga aman untuk dikonsumsi. So basically, think of them as molecular filters. It's such a high pressure that only the oxygen and the hydrogen molecules go through. The rest gets thrown away back into the sea. So the rest, the product, H2O, pass through a mineralizing filter and it's made suitable for human consumption. Okay, I will try the water later on. Yeah, for sure. So much to us. Yeah, no worries. So the water that is made in the water maker is put in the system and the ship system. It's really nice to be drinkable. How is it taste like? Cold and nice, you wanna try? Okay, I will try. Okay. Because I'm sweating and it's hot a little bit, so... It's fresh. Nggak berasa asin sama sekali. Jadi air ini dari air laut yang sudah diolah di mesin di bawah tadi, tapi rasanya dingin, segar, netral, nggak ada rasa asin sama sekali. Bagi Pete yang sudah tak ingat berapa banyak negara yang telah ia singgahi, menyelamatkan dunia adalah keharusan. Meski sudah berusia 65 tahun, memastikan bumi sebagai tempat yang layak untuk ditinggali bagi generasi penerus sudah menjadi kewajibannya sebagai salah satu ksatria pelangi. You are 65 right now. Do you want retired or maybe just sitting down on your home with your family rather than work here? I am deeply concerned about the planet I'm leaving to my children. It's a mess. Soon there's going to be more plastic in the ocean than there are fish. 85% of Indonesia's reefs are showing damage from coral bleaching. I mean, this is not a joke. Ocean, I mean, climate change is not something. Oh, it's going to happen in the future, I don't need to worry about it. No, it's happening now. Upaya merawat warisan dunia, 360 segera kembali. DUZI . .